Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di dapur lulu teman-teman Apa kabar kalian semuanya disana Semoga dalam keadaan baik-baik aja Amin Nah teman-teman di video kali ini Dapur lulu itu membuat resep Arab lagi yaitu nasi kabza Ataupun nasi kebuli Menu Arab Saudi Ya teman-teman dan ini rasanya nikmat Banget gurih banget dan disini Itu pakai ayam bukan pakai daging ya Jadi membuatnya pakai Ayam atau daging ayam gitu Dan ini resep yang paling Istimewa banget di kalangan Orang Arab ini Dan gak ada bosen-bosennya ya Tiap hari pakai makan ini Nasi ayam, nasi kebuli Nasi pokoknya Nasi-nasi-nasi ya teman-teman Yang gak briyani Ya kebuli Yang gak kabzah Ya mandi gitu ya Pokoknya karena ciri khasnya Banget dan ini juga rasanya Nikmat banget karena pakai bumbunya Bumbu Arab asli Nah teman-teman Jika kalian penasaran Bagaimana cara membuatnya Simak aja di Dapur Lulu Sampai selesai Dan yang baru menemukan Atau yang baru bergabung Di channelnya Dapur Lulu Jangan lupa Dukung terus channel ini Dengan cara like Subscribe dan komennya Dan terima kasih Yang sudah like dan komen Atau subscribe Semoga kalian Diberikan kesuksesan Dan diberi rejeki Yang melimpar Wah amin Dan mari kita Mulai membuatnya Bersama-sama di Dapur Lulu Oke teman-teman Disini Ayamnya Ada perlu potong Bagian dadanya Ini dipotong Jadi dua bagian aja Biarkan sayapnya pun Enggak dipotong Seperti ini aja Motongnya Lalu Dapur Lulu akan dicuci Bersih ya Nah disini juga Bagian Pahanya Ya Ada perlu Cuman dipotong Seperti ini aja Bagian pah Entarnya Kita buang Nah disini juga Ada bumbunya Ada Kayu manis Lengkuas Maji Daun salam Cengkeh Dan kapolaga Ini bumbu Yang itunya Yang gak perlu Dihaluskan Lalu disini Yang akan dihaluskan Ada Bawang merah Bawang putih Dan juga Tomat Dan juga disini Ada tomat pasta Teman-teman Dan akan aku Ambil secukupnya Lalu disini juga Ada perlu Menggunakan Dua Butir Apa namanya Ini Dua butir Kentang Yang udah dipotong Lalu disini juga Yang akan Itu Dapur lu Tambahkan Dengan Jahe Teman-teman Nah disini Dapur lu Sengaja Banyakin Jahenya Atau Agak besaran Jahenya Kita Blender Atau Kisar Dicampur Dengan Bawang merah Bawang putih Seperti biasa Teman-teman Kita dikisar Supaya Halus Gitu Oke disini Sudah Dikisar Seperti ini Jadinya Gak begitu Halus juga Gak apa-apa Lalu kita Kisar Tomatnya Misa Jadi Tomatnya Dikisarnya Jangan Dicampur Dengan Cabai Bawang Tadi Kita Kisar Biar Jadi Jus Gitu Nah disini Dapur lu Kita tumis Bahan yang tadi Yang sudah dikisar Seperti Jahe Bawang merah Dan bawang putihnya Nah disini Sudah berbau Harum Banget Ini Dan juga Sudah berubah warna Lalu Dapur lu juga Akan menambahkan Sedikit Biar wangi Gitu Apa namanya Sedikit Ketumbar Bubuk Ya Teman-teman Oke Kita tumis Tumis Supaya Berbau Harum Ketumbar Bubuknya Juga Jadi Biar Nasinya Itu Baunya Harum Ya Teman-teman Lalu Kita Masukkan Bahan Yang tadi Ini Bumbunya Yang tadi Ini Yang tidak Perlu Dihaluskan Lalu Sudah perlu Tambahkan Dengan Bumbu Campur Teman-teman Nah Bumbu Campur Ini Sudah Komplit Jadi Ada Kunyit Lada Hitam Bubuk Semuanya Cengkeh Bubuk Dan juga Kapolaga Bubuk Dan juga Ketumbar Semuanya Gitu Dan juga Apa Namanya Itu Pokoknya Komplit Teman-teman Oke Kalau sudah Berbau Harum Kita Masukkan Tomatnya Yang sudah Dikisar Dan Disini Dapur Tambahkan Juga Dengan Pasta Tomatnya Kalau Kalian Tidak Punya Pasta Tomat Gampang Aja Kalian Rebus Tomat Teman-teman Rebus Tomat Kalau sudah Matang Lalu Diblender Itu Udah Jadi Pasta Tomat Teman-teman Gampang Banget Lalu Masukkan Majinya Dan Masukkan Juga Ayamnya Lalu Diaduk Seperti ini Nah Dapur Lulis Ini Ayamnya Tidak Semuanya Cuman Diambil Bagian Pahanya Aja Tadi Itu Masukkan Ke Frogen Terlalu Banyak Dan Ini Udah Cukup Aja Tambahkan Garam Secukupnya Sesuai Rasa Lalu Tambahkan Micin Yang Gak Suka Micin Juga Bisa Dicancel Teman-teman Oke Disini Kita Bolak Balik Supaya Tidak Lengket Oke Teman-teman Disini Udah Perlu Akan Tutup Sejenak Oke Teman-teman Disini Udah Bau Harum Banget Lalu Tambahkan Dengan Air Secukupnya Aja Nah Disini Kurang Kalau kurang Kita bisa Tambahkan Lagi Karena Ini Ayamnya Mau direbus Dulu Ya Teman-teman Nah Seperti Ini Kita Rebus Dulu Ayamnya Sampai Setengah Matang Gitu Dan Ini Akan Dibiarkan Sampai Mendidih Dan Sampai Setengah Matang Ayamnya Nah Teman-teman Disini Sudah perlu Menggunakan Ada Satu Gelas Setengah Satu gelas Setengah Kecil Dan disini Sudah Dicuci Bersih Sudah perlu Masukkan Sampai Panci Rice Cooker Ini Teman-teman Lalu Tambahkan Disini Dengan Cabai Ijauh Dan cabai Merah Dan Masukkan Kentangnya Lalu Disini Dapur Masukkan Terbusan Ayam Tadi Teman-teman Kita Masukkan Ayamnya Juga Kesini Nah Seperti Ini Teman-teman Nah Jika kalian Ayamnya Mau digoreng Ya boleh Juga Mau dipanggang Juga Boleh Tapi disini Dapur Mau Dikaya Gindikan Aja Supaya Praktis Aja Enggak Pakai Ribet Dan Rasanya Tetap Guri Dan Enak Lalu Disini Dapur Masukkan Atau Pasang Ke Rice Cookernya Dan Tutup Tunggu Sampai Matang Nah Teman-teman Teman-teman Disini Sudah Matang Ini Tuh Dan Ini Baunya Wangi Dan Gurih Banget Ini Beneran Nah Jika Kalian Mau Apa Namanya Mau Agak Keras Agak Itu Juga Tidak Apa Dan Disini Dapur Sengaja Bikinnya Agak Yang Lemes Lemes Gitu Nasinya Karena Dapur Tidak Suka Agak Keras Gitu Dan Dan Rasanya Enak Dan Ayam Rasanya Udah Empuk Banget Teman-teman Oke Seperti Ini Ini Sebenarnya Kebuli 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 Orang Arab Badu Ini Namanya Kebuli Orang Arab Yang Kampung Seperti Ini Teman-teman Kalau Kalian Mau Yang Digoreng Sebenarnya Itu Dari Kerasi Masing-masing Sebenarnya Cuman Kalau Aslinya Itu Begini Teman-teman Kadsah Itu Nah Begini Teman-teman Supaya Kalian Tahu Bagaimana Resep Asli Arab Ini Nah Semoga Kalian Suka Dan Semoga Bermanfaat Buat Kalian Semuanya Nah Wangi Banget Ini Teman-teman Tuh Oke Semoga Kalian Suka Selamat Mencoba Dan Selamat Menikmati Resep Dari Dapuluh Kali Ini Semoga Bermanfaat Buat Semuanya Akhir Kalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Bye Bye